Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Andrew Chai dalam channel profitstraining.com Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu Withdrawernya lancar, profitnya juga lancar Ya, amin ya Dan hari ini tanggal 1 Januari 2021 ya Pas sekali Andrew juga lagi libur Ya, market juga lagi libur walaupun hari ini hari Jumat ya Teman-teman lihat ini marketnya lagi gak bergerak Dan Andrew juga mau mengucapkan selamat tahun baru ya Selamat tahun baru Buat teman-teman sahabat profit semua Dimanapun anda berada Andrew doakan Ya, di tahun 2021 ini kita semua penuh dengan keberkahan ya Pandemi Corona ini cepat berlalu Dan juga vaksinnya cepat ditemukan ya Karena seperti kita tahu semua ya Bahwa tahun 2020 kemarin adalah tahun yang penuh dengan cobaan Bukan hanya buat Andrew Tapi buat semua ya Buat semua dunia ini kita mengalami Cobaan yang sangat berat yaitu menghadapi pandemi Covid ya Corona yang begitu mengganas ya Semoga saja Tuhan dan Allah memberikan Kekuatan kepada kita semua untuk menjalani Dan mengatasi ya Dan mengatasi pandemi ini Ya, walaupun Sekali lagi Andrew mau sedikit ingatkan ya Walaupun ya Andrew sudah dengar kabar Andrew sudah baca berita Ada Corona jenis baru ya Kalau Andrew sering bercanda itu Corona update ya Jadi, Corona-nya bermutasi dia Corona-nya itu berubah menjadi jenis baru Dan Andrew juga baca di salah satu berita yang sangat-sangat kredibel adalah Corona ini bisa yang baru ini ya Corona yang update ini dia bisa menyebar 70 kali lebih cepat 70 kali lipat ya 70 kali lipat lebih menular ya Jadi, yang kemarin aja kita udah kelabakan ya kan Apalagi kita menghadapi yang ini Tetapi, sekali lagi kita harus menjaga kebersihan Bagi Andrew sih kuncinya gini teman-teman Bagi Andrew sih kuncinya adalah Yang penting teman-teman tidak memegang mulut, megang hidung, sama megang mata ya kuncinya itu Dan selalu mencuci tangan sesering mungkin ya Sehabis memegang sesuatu dan intinya jaga kebersihan aja sih Dan sekali lagi mungkin kalau buat teman-teman yang ada sahabat profit yang sudah terkena Ya, jangan putus asa Karena bagaimanapun penyakit ini bisa disembuhkan Ya, banyak juga teman-teman Andrew yang sudah sembuh Dari penyakit covid ini ya Amin ya Andrew harap kita semua bisa melewatinya ya Amin ya Oke, kita mau mulai aja Jadi, seperti biasa Andrew akan membuat satu analisa untuk analisa mingguan ya Jadi, untuk analisa mingguan ini Ini adalah analisa minggu pertama di bulan Januari 2021 Ya, dan seperti biasa Andrew menggunakan time frame yang 4 jam Nah, kali ini Andrew menggunakan MetaTrader 5 Ini Andrew menggunakan broker GK Invest ya Teman-teman bisa lihat di kiri atas ya Ini broker GK Invest Jadi, kenapa Andrew pakai broker GK Invest? Karena broker ini adalah broker yang legal dan resmi di Indonesia Jadi, kita mau pakai broker ini ya Dan, Andrew pastikan ini kita pakai yang harga real ya Jadi, bukan harga demo teman-teman Jadi, ini adalah harga real Harga demo Bukan harga demo Nah, yang pertama Andrew akan analisa adalah GBPUSD Nah, karena ini kita pakai analisa mingguan Ya, analisa untuk mingguan Maksudnya seminggu sekali Jadi, Andrew pakai yang time frame 4 jam Nah, teman-teman bisa lihat ya Kalau GBP ini secara garis besar Ini kalau mata telanjang ini masih sangat-sangat bulis Jadi, fundamentalnya Andrew akan sedikit cerita dulu ya Jadi, Ponserling kembali menguat ya Ke level 1.3657 yang di sini Hingga penutupan market hari Rabu kemarin Setelah sempat drop seiring concern investor Tertuju pada lemahnya Kesepakatan Brexit Untuk meng-cover sektor servis United Kingdom Yang cukup krusial ya Jadi, di samping itu Pelemahan USD juga turut memberikan support Atas ribonnya Ponserling Pada market kemarin malam ya Nah, jadi itu secara garis besar untuk fundamental Nah, sekarang kita akan coba Kita lihat dari sisi teknikal Nah, kalau untuk teknikal Seperti biasa Kalau Andrew mau analisa market itu Yang pertama kita harus analisa Pertama adalah Trendnya dulu ya Nah, untuk meta trader 5 Pasti teman-teman tahu Kalau sudah follow dengan Youtube Profit Training Untuk trend Andrew akan mengeluarkan indikator dulu ya Jadi, indikator trend itu Andrew akan keluarkan dulu teman-teman ya Nah, jadi untuk indikator Yang menentukan trend ya Andrew akan mengeluarkan namanya adalah Proway ya Jadi, Proway ini dia bentuknya seperti gelombang ya Channel ya Jadi, Proway ini dia ada terdiri dari dua jenis Ada yang bentuknya U Ada yang bentuknya M gitu ya Jadi, kalau U itu seperti ini Jadi, dia kalau mengarah ke atas Artinya ini trendnya masih bulis gitu ya Nah, kalau kita sudah sepakat bahwa trendnya masih bulis Kita tinggal cari titik entry-nya di mana gitu ya Nah, untuk entry Andrew butuh satu indikator lagi Andrew akan keluarkan dulu indikatornya Oke, indikator kedua Yang Andrew keluarkan namanya adalah Auto Suppress ya Ini sekali lagi Auto Suppress ini memang ada MT4-nya ada yang MT5 Nah, kalau ini Andrew keluarkan yang MT5 Sekali lagi ya Sekali lagi Andrew tidak Bosan-bosan bilang bahwa Indikator yang hasil modifikasi Profit Training Adalah indikator yang ada logonya ya Dan kalau di klik akan masuk ke dalam Website Profit Training ya Dan sekali lagi Kalau mau hubungin Andrew dan admin Itu hanya via telegram 0815 99 10 880 Atau WhatsApp ya Nah, jadi kalau sudah keluar seperti ini Kita tinggal klik aja Kita klik OK Nah, keluar seperti ini teman-teman ya Jadi ini sudah keluar Ada dua indikator Yaitu Proway dan juga Auto Suppress Jadi cara bacanya juga sangat-sangat gampang sekali teman-teman Teman-teman bisa lihat disini ya Jadi yang pivot itu adalah yang warna oranye Ini adalah yang warna oranye nih Pivot Nah, teman-teman bisa lihat ya Auto Suppress Profit ya Disini pivotnya di 1.358040 Nah, karena ini harganya di atas pivot Artinya apa? Trendnya juga di ke atas Artinya apa? Artinya kita hanya boleh melakukan pembelian Kita hanya boleh buy Oke Nah, lalu di atas pivot Ini adalah resistance 1 Ini ya Nah, ini ya tulisannya R1 R1 itu adalah resistance 1 Lalu yang merah ini adalah support 1 Dan terusnya ke bawah lagi ya Ini adalah S2 Itu adalah support 2 Nah, karena disini kita lihat trendnya ke atas Maka kita hanya boleh ambil posisi buy Ambil posisi buy-nya di mana? Nah Ini jadi pertanyaan yang bagus ya buat teman-teman Jadi Apabila teman-teman ingin melakukan posisi buy Karena sekarang dia sudah hampir melewati yang R1 Resistance 1 Itu ada di angka 1.366850 Ya Jadi Andrew bisa sarankan ya Apabila nanti dia sudah tembus Ya Apabila dia nanti sudah tembus Di harga ini ya Di harga 1.366850 Teman-teman silahkan ambil posisi buy Jadi Andrew langsung tulis saja untuk minggu depan Ya, silahkan teman-teman pasang yang namanya buy stop Oke, Andrew catat dulu Jadi kita buy stop di 1.366850 Ya, 1.33850 Jadi kita bisa pasang buy stop disini teman-teman Ya, silahkan kita pasang buy stop Itu di harga 1.366850 Ya, pasang buy stop disini Oke Jelas ya Jadi sudah ada angkanya Nah Karena sudah kita pasang Ini kita hapus saja dulu Ya Nah, untuk stop lossnya dimana? Nah, stop lossnya Jangan jauh-jauh teman-teman Ya Stop lossnya cukup pakai yang ada disini nih Ini bisa dijadikan stop loss ya Itu ada di harga 1.353590 Ya, ini bisa jadi stop loss Jadi silahkan teman-teman pasang stop loss disini Ya Stop loss Oke Itu di harga 1.353 1.353590 Ya, pasang stop loss disini teman-teman Ya, pasang stop loss disini Lalu take profitnya dimana? Nah, take profitnya kita ambil di resisten yang 3 Nah, ini kita ambil resisten yang 3 Nah, ini kita ambil resisten yang 3 Nah, itu di harga 1.380110 Oke, kita pasang ya Jadi ini kita jadikan take profit Itu di harga 1.380110 Ya Nah Jadi ini ya Analisa Andrew untuk ponseling Time frame 4 jam di minggu pertama Ya, di bulan Januari 2021 Itu berlaku tanggal 4 ya Tanggal 4 Januari sampai tanggal 8 Januari hari Jumat Ya Oke, kita lanjut ke market selanjutnya Yaitu market Euro USD Jadi ini untuk Euro ya Kita lihat ini sudah melengkung ke bawah Auto suppressnya juga ini sudah berada di bawah pivot Yang artinya Marketnya ini kita lihat akan beris ya Akan turun ke bawah ya Jadi kita akan lihat ini akan turun ya Disini dia juga sudah break Ya, dia sudah break yang support 2 Artinya dia akan coba ke level paling bawah Karena disini support 3 nya disini Kita ambil yang level disini aja nanti ya Jadi kita akan perhatikan dulu Dari fundamentalnya ini Jadi Euro ini masih berlanjut terhadap Dolar mesi rikat ya Hingga ke level 1.22149 Ya Jadi setelah disupport Oleh Brexit deal ya Saat ini pergerakan Euro itu sendiri Masih lebih dipengaruhi oleh Pelemahan Euro ya Pasca di tanah tangan ini ya Stimulus bill oleh Donald Trump ya Jadi kita lihat ya Jadi disini Andrew bisa katakan Teman-teman Untuk posisi Euro ya Silahkan teman-teman ambil posisi Disini sell now ya Sell now itu artinya Begitu market nanti seneng buka Ya Teman-teman boleh langsung sell Kalau harga sekarang itu ada di 1.22149 1.22149 Langsung sell now aja Tadi alasannya yang Andrew sudah dijelaskan ya Karena dia sudah break yang S2 ini Oke Nah itu stop lossnya dimana Nah stop lossnya teman-teman boleh pasang disini Di 1.226073 Ya Jadi ini kita bisa jadikan Sebuah stop loss Pasang disini stop lossnya teman-teman Itu di harga 1.226073 Pasang disini Nah untuk take profit itu dimana Nah take profit itu kita lihat Kalau disini kan kedeketan nih Yaudah kita pasang disini nih Nah ini ya Nah jadi disini kita bisa jadikan sebuah take profit Untuk take profitnya ada di level 1.21 Ya 1.21587 Ya Jadi ini take profitnya disini Jadi ini ya Analisa Andrew untuk euro Time frame 4 jam di minggu pertama Di bulan Januari 2021 Sell now ya Nanti begitu market buka Aris Senen langsung sell Di 1.22149 Stop lossnya di 1.22 Ya 1.226073 Ya ini ya Nah lalu take profitnya Di 1.21587 Ya Nah jadi itu ya Kita langsung lanjut ke market selanjutnya Yaitu Australian USD Ya kita lihat Australian USD Oke sekarang sudah muncul ya Australian USD Ini kita lihat Dari pro way nya juga masih mengarah ke atas Ya Dan sekarang harganya juga ini masih Di atas dari pivot Ya ini di atas pivot Pivot Pivotnya itu ada di 0.765790 Ya Jadi disini dia ada sedikit Koreksi Ya dia ada sedikit koreksi Nah Karena disini Lihat trendnya ini masih Bullish Dan ini di atas pivot Maka itu bisa menyarankan Apabila teman-teman ingin mengambil posisi Sabar Ya Silahkan teman-teman Kalau mau beli Itu ada di level 0.771250 Nah pasang disini Jadi silahkan teman-teman pasang Ya Untuk posisi Kalau mau beli ya Nah Jadi silahkan teman-teman Kalau mau beli Pasang Namanya buy stop Nah Ya buy stop Itu di 0.771250 Ya 1250 Oke Jadi ini buy stop disini ya Nah Oke Untuk Australian Dollar ya Kemarin Andrew Tadi Andrew lupa jelasin ya Bahwa Dollar Amerika Serikat Sebagai salah satu barometer Meningkatnya risk appetite investor Ditutup menguat ya Itu di 0.76924 Ya Selain itu Tricatnya Australian Dollar Terhadap komoditas global Juga menjadi faktor penguatan mata uang ini Saat ekspetasi reboundnya Ekonomi global Akan terjadi Di 2021 sekarang ini ya Nah Jadi untuk Untuk posisi ya Jadi Andrew bisa sarankan Pasang buy stop Di 0.771250 Stop lossnya dimana? Oke Kalau stop loss Andrew bisa kasih ide Di sini Kalau stop loss Nah teman-teman bisa lihat Kita ambil yang di S1 Yaitu di 0.76 Ya 0.76 3030 Oke Andrew tulis dulu Di sini teman-teman Jadi pasang stop loss Ya Itu di 0.76 Ya 0.76 3030 Ya Lalu untuk take profit Itu dimana Nah take profit Nah take profit Karena kita beli disini Ya kita kan belinya disini nih Tunggu break Ya Nah Jadi kita ambil yang ada di R3 R3 itu di 0.779470 Ya Jadi ini kita bisa jadikan Sebuah take profit Nah Pasang take profit disini Itu di harga Bukan angka Angka hayalan Bukan angka tebak-tebakan Bukan angka Dari langit Ya Bukan togel Ya Ini berdasarkan hitungan Ilmiah Ya Sama seperti ilmu Dari kedokteran Itu pasti ada ilmu Ilmiahnya Nah sama Trading itu bukan tebak-tebakan Trading itu bukan hayalan Tapi trading itu adalah Berdasarkan data Berdasarkan angka-angka Perhitungan ilmiah Yang sudah dibuktikan oleh Harga-harga yang masa lalu Ya Dan itu diakui Ya Ada Riset ilmiahnya itu ada Ya Oke Jadi itu ya Aosan dollar Kita langsung lanjut ke market USD 6 franc ya Nah untuk USD 6 franc Teman-teman bisa lihat disini ya Dia bentuknya U Disini ada satu garis candlestick panjang Sangat Apa namanya Sangat dominan ya Jadi pivotnya juga itu ada di angka 0.882600 Dia sudah tembus Bahkan dia tembus yang resistance 1 Ya Artinya apa Untuk USD 6 franc Andrew yakin ya Andrew yakin sekali teman-teman disini Silahkan ambil posisi Buy now Ya Silahkan ambil posisi buy now Itu di harga Kalau sekarang 0.88 Ya 0.88486 Nah pasang disini Jadi buy now Itu di angka 0.88486 Stop lossnya dimana Nah stop lossnya kita boleh ambil Yang ada disini Ya teman-teman bisa lihat Ini stop lossnya kita bisa lihat disini Di support satunya di 0.87 9820 Nah ini bisa jadi stop loss Oke teman-teman Tulis lagi Itu di harga 0.879820 Nah ini ya Lalu untuk take profitnya dimana Nah kalau kita beli disini Berarti ini kita bisa jadikan sebuah take profit Ya Di 0.888380 Ya Banyak angka 8 ini Jadi ini kita bisa jadikan sebuah take profit Ya Kita taruh disini Take profit ya 0.888380 Ya Sampai sekarang masih banyak yang nanya nih Pak kok jaraknya jauh banget Ya iya jauh lah Ini kan analisa mingguan Ya kan Kalau analisanya terlalu deket Ya nanti Terlalu cepat gak valid Cepat tersentuh Makanya Andrew buat agak jauh Karena Andrew juga pake analisanya Itu time frame nya yang 4 jam Ya analisa mingguan Jadi ya jaraknya agak jauh Jadi ini ya Analisa Andrew untuk USD Swiss Rung ya Oke kita langsung lanjut ke market selanjutnya Yaitu USD Jepenisian Ya Nah temen temen bisa liat ya USD Jepenisian ini trendnya masih beris ya Disini juga ada kemungkinan untuk dia Disini temen temen liat ya Dia menembus pivot Jadi harganya di atas pivot Jadi buat temen temen yang mau melakukan posisi Andrew bisa sarankan ambil posisi sell Ya Itu di harga 1.03 Ya 1.03 Poin 2483 Ya Jadi silahkan temen temen Tunggu dia break pivot lagi Karena sekarang dia sudah di atas pivot Jadi Andrew bisa sarankan Pasang yang namanya sell stop Ya Silahkan temen temen pasang yang namanya sell stop Itu sell stop nya itu 1.03 Poin 2483 Oke Kita pasang sell stop disini temen temen ya Nah stop loss nya dimana Nah stop loss nya kita ambil yang R1 aja Di resistance 1 itu di 1.03 Poin 5417 Nah Jadi ini ya Kita pasang stop loss nya Pasang disini temen temen stop loss Itu di harga 1.03 Poin 5417 Ya Kita pasang disini temen temen Andrew kelewatan lagi ya Jadi untuk fundamental tadi Andrew belum cerita ya Jadi untuk fundamental dari USD USD Japanese Ini ya temen temen ya Jadi Yen kembali menominasi Pergerakan per currency ini Yang mana Yen ditutup Menguat ya Terhadap USD Ke level Temen temen bisa lihat disini 1.03 Poin 308 Ya Nah Nah pelemahan USD yang masih berlanjut Dimana berusaha untuk Breakout ke level terendahnya Sejak 17 Desember lalu Makin membuat USD Versus Japanese yang saat ini Berada di Kisaran Kisaran level 1.03 Poin 308 Ya Jadi Andrew yakin ini masih akan Walaupun dia disini ada bar panjang Candlestick ke atas Ini hanya Sekoreksi ya Karena kemarin Penutupan kan libur panjang gitu ya Makin banyak orang yang sudah taking profit Andrew yakin dia akan terus ke bawah Ya Jadi temen temen silahkan pasang sell stop Di 1.03 Poin 2483 Stop lossnya di 1.03 5417 Nah take profitnya Nah take profitnya baru kita lihat Kalau sudah break ini kita akan lihat dia kesini temen temen Ya Jadi silahkan temen temen pasang di 1.02 Poin 6123 Silahkan temen temen pasang take profit Itu di 1.02 Ya 1.02 Poin 6123 Oke Nah jadi ini ya analisa Andrew untuk USD Jepnisian ya Di time frame 4 jam di minggu pertama Januari 2021 Ya Kita langsung lanjut ke market selanjutnya yaitu market emas Ya kita lihat market emas Nah ini ya market emas ya Jadi gold ini harga support emas ditutup menguat ya Di harga 1897.790 ya Dari pembukaan kemarin ya Seiring berlanjutnya pelemahan pada rivalnya USD Paket bantuan simulus COVID-19 Oleh pemerintah Amerika Serikat Masih menjadi pensupportnya bertahan Pegerakan emas Di atas level 1.860 Hingga saat ini ya Jadi untuk emas kita lihat ini masih terus bullish ya Nah bullishnya dimana Nah kita lihat disini pro waynya juga masih trendnya masih bullish ya Masih ke atas Oke Dan pivotnya ini juga masih berada di atas Jadi Temen temen Andrew bisa saran Kalau mau beli Temen temen silahkan beli di 1.900.4067 Nah pasang ya Jadi silahkan temen temen Kalau mau beli pasang yang namanya buy stop saja Ya Pasang buy stop Itu di harga 1.900.4067 Ya pasang buy stop disini Oke Untuk stop lossnya dimana Nah untuk stop loss ya Untuk stop loss Andrew lihat ada di level ini Disupport 1 Itu di 1.882.0767 Ya Jadi silahkan temen temen pasang stop loss Itu di level ini Ya Itu di 1.882.0767 Pasang stop loss disini temen temen Oke Stop loss ya Nah untuk take profitnya dimana Kita lihat take profitnya ada di level ini Di 1.918.7367 Ya itu di resisten 3 Jadi silahkan temen temen pasang take profit disini Ya di atas ya Take profit Itu di harga 1.918.7367 Nah ini ya Silahkan pasang take profit disini temen temen Nah jadi ini ya Analisa Andrew untuk Mas ya Time frame 4 jam Minggu pertama Januari 2021 Ya Nah jadi sampai sekarang juga masih banyak yang bertanya Ya Pak Andrew Kalau saya mau pair lain gimana Misalnya saya mau cross pair Apakah Pak Andrew juga buat Yang kedua Pak Andrew Kalau saya mau analisa yang harian Ya Yang setiap hari Jangan yang mingguan Karena kalau mingguan mungkin terlalu lama Ya Itu banyak juga yang bertanya Jadi Andrew juga membuat ya Andrew juga membuat analisa harian Dimana Andrew menggunakan time frame 30 menit dan 1 jam Ya dan juga itu lebih banyak pairnya Andrew menggunakan cross pair juga Seperti ada GBP-JPY Ada Euro CAF Euro CAD Euro AUD Andrew bikin Semuanya bikin Hanya itu khusus member Jadi buat temen temen yang mau mendapatkan analisa yang harian Ya Silahkan bergabung menjadi member profit sending Silahkan telegram atau whatsapp di 0815 99 10 880 Nah buat temen temen yang juga banyak bertanya ya Pak kalau saya mau mendapatkan alat ini supaya bisa dipasang di metatrader temen temen gimana gitu kan Di metatrader 5 temen temen gimana alat auto suppress dan proway ini ya Jadi temen temen bisa mengenal saya sendiri Silahkan ya Silahkan telegram atau whatsapp Andrew di 0815 99 10 880 Nanti Andrew akan kasih tau bagaimana cara mendapatkan alat-alat ini Ya silahkan telegraman dia Nah jadi untuk hari ini ya temen temen ya Andrew akan bertanya Menurut temen temen Pair mana saja yang akan menyentuh take profit di minggu pertama Januari 2021 ini Yang kedua adalah Untuk alat proway dan auto suppress menurut temen temen strategi apa yang paling cocok Ya apabila temen temen ingin menggunakan proway dan auto suppress ini Silahkan sampaikan pendapat temen temen di kolom komentar di bawah ini ya Supaya kita bisa saling diskusi Dan buat temen temen yang mau mendapatkan ebook ya silahkan ya silahkan donasi 10 dolar saja Dapetin ebook dari profit training silahkan donasi 10 dolar Tetapi yang buat yang mau gratis silahkan like comment subscribe dan share Lalu di capture dan kirim ke email profit training at gmail.com Nah buat temen temen yang mau mendapatkan t-shirt secara gratis juga silahkan komen tercepat di salah satu video profit training Maka profit training akan memberikan kaos atau t-shirt ya secara gratis Ongkos kirim juga profit training yang tanggung Akhir kata sampai jumpa di video-video profit training selanjutnya Salam Profits Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!